Lalu semuanya ini adalah materi kuliah matematika 3 di daerah Taylor dan daerah McClurin. Pertama kita lihat dulu yang McClurin dulu. Jadi daerah McClurin itu nanti berhubungan dengan daerah pangkat yang berpusat di 0. Yang kita tahu adalah ini ya. Kemarin kita tahu ini, coba periksa pakai turunan dapat bahwa oh ini itu dia ini. Lalu waktu ini kita periksa dengan daerah geometri dapat ini. Tapi hanya berlaku kalau X-nya di sini. Nah misalnya kalian diberikan fungsi F sembarang dan diminta mencari representasi dari daerah pangkat F. Maunya menulis seperti ini. Pertama kita mau melihat dulu bahwa penulisan ini itu unik ya. Dia cuma bisa ditulis secara. Gimana caranya? Misalkan fungsi F itu bisa ditulis seperti ini. Kita coba pakai turunan. Saya tuliskan turunan kali-kali. Lalu diperiksa turunannya di 0. Maka kita bisa mencari nilai A0 itu sama dengan F0. A1 itu ini. Dan 2 kali A2 itu ini kan. Berarti nanti A2-nya adalah ini bagi 2. Juga dengan A3 nanti ini bagi 3 kali. Nah masalahnya masih banyak suku yang lain kan. Dan itu akan berhubungan dengan turunan. Apakah kita mau menulis turunan A2-nya 4, 10? Itu kan bakal capek ya. Jadi untuk penulisan yang tepatnya, untuk mempermudahnya, kita menggunakan nambang ini. Untuk menyatakan turunan ke N. Pangkatnya pakai kurung. Jadi kalau misalnya pangkat 1 pakai kurung, ini berarti F aksen turunan pertama. Pangkatnya 3 pakai kurung, ini berarti F triple aksen. Jadi kalian bisa bicara tentang turunan ke 4, turunan ke 10, tanpa harus menggambar aksennya 10. Nah untuk yang 0 juga diberikan nambang. 0 itu berarti turunan ke 0, yang artinya dirinya sendiri. Nah ini saya tulis ya, satunya jadi 0! Satu yang ini jadi 1! 2 ini jadi 2! 3 x 2 jadi 3! Kalian bisa tebak yang di A4 itu 4 x 3 x 2 nanti jadi 4! Begitu. Lebih umumnya nanti untuk setiap turunan ke N dapatnya seperti ini. Sehingga A-N-nya bisa ditulis sebagai ini. Nah ini penulisan ini unik. Caranya cuma seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian sudah dapat deret pangkat di sekitaran 0 yang bisa dituliskan sebagai suatu fungsi, itulah satu-satunya deret pangkat dari fungsi. Gak ada lagi yang lain. Khusus yang berpusat di 0 tentunya. Kalau berpusat di titik lain, tentu beda cerita ya. misalkan fungsi ini. F itu dapat diturunkan sehingga kali ya. Karena kita maunya turunannya berkali-kali gitu. Nah, deret ini kita sebut sebagai deret meklorin dari. Dan kita akan menulis fx sama dengan deretnya hanya untuk x yang di wilayah kekonvergenan deret. di luar dari wilayah kekonvergenan kita gak tulis. Contohnya, e pangkat x ya. Kalau kita mau menggunakan definisi dari meklorin pakai turunan, kita inputkan ke 0 lalu kembalikan ke kumus meklorinnya. Nah, untuk cosiness juga bisa pakai bukan aja 0 lalu turunkan, masukkan 0 turunkan, masukkan 0 turunkan, masukkan 0 Nah, turunan keempat kebetulan thin jadi cos balik lagi ke sini. Ini jadi turunan ke lalu turunan kelima jadi ke sini. Turunan ke enam sampai turunan ke tujuh sampai turunan ke tujuh sampai sini turunan ke tujuh. Jadi, dia akan mengulang setiap empat kali turunan dan kita bisa mendapatkan tipe kumornya setiap yang ganjil dia 0 hanya yang genap aja dia 1-1 1-1 Nah, di sini misalkan diberikan binomial seperti ini angkat P-nya ini bebas nanti turunannya kalian sesuaikan ya Nah, ini saya menuliskannya agak besar aja kalau misalnya ini kita turunkan kan biasanya ini ke sini kurangin 1 gitu jadinya seperti ini turunannya ini di 0 itu sama dengan P Tapi, kalau misalnya dari awal P-nya ini 0 turunan pertamanya itu sudah jadi 0 gitu Kalau P-nya 0 kan 1 tambah X bangkan 0 sudah 1 tuh turunannya tapi ini juga sama kan kalau P-nya 0 ini juga sama gitu ya Nah, kalau P-nya bukan 0 bentuknya seperti ini lanjut kalau P-nya bukan 1 bentuknya seperti ini turunan keduanya buat bentuk kalau P-nya 1 ini sudah pangkat 1 kurang 1 0 gitu kan jadi konstanta ini turunannya jadi 0 kebetulan kalau ini diganti 1 juga jawabannya sama jadi nggak ada masalah Oke Nah, untuk turunan ke N nanti bentuknya seperti ini ya P-2 nanti pindah ke sana P-3 pindah ke depan sampai P-N plus Nah, sebagai catatan kalau P-nya itu bilangan asli maka turunan ke N-nya itu akan sama dengan 0 untuk setiap N yang lebih dari P jadi sudah kita bicarakan untuk yang pangkat 1 ya misalkan yang pangkat 2 turunannya turunan keduanya 2 kali 1 turunan ketiganya 0 kalau P-nya 2 turunan ketiganya turunan yang lebih besar dari P turunan ketiga itu sudah 0 turunan keempat juga 0 dan setelah Nah, kemudian kita melambangkan ini kan kalau kita mau mencari darat meklorin ini mau dibagi dengan nah, kita lambangkan ini bagian faktorial itu sebagai P-N seperti ini jadi darat meklorin dari fungsi binomialnya tentu kalau misalnya N-nya itu bilangan asli dia akan stop sampai X pangkat P jadi setelah itu P, P plus 1 ini sudah 0 semua nah, ini 0 kalau P-nya bilangan asli oke kira-kira seperti ini contohnya itu akan pakai contoh yang bukan bilangan asli setengah misalkan nah, kalau pangkat setengah ya P-nya kalian ganti aja setengah setengah 1 ini gampang carinya setengah 1 yang atasnya 1 suku aja kalau setengah 2 yang atasnya itu 2 suku persukunya itu dikurangin 1 gitu ya seperti ini kalau ini 3 berarti diatasnya itu 3 suku dikurangin lagi kalau 4 lagi ini sampai 4 suku dan seperti ini nah, itu sudah dikasih tahu hintnya coba dilengkapi ya untuk sampai X makan 4 nah, lalu yang ini tentu kalau mau pakai turunan itu akan repot sekali ya U kali V nanti turunan itunya ada 2 suku ada 4 suku ada 8 suku itu akan makan jadi kalian boleh memanfaatkan sistem perkalian yang ada di pertemuan sebelum ini tapi sebelumnya kalian harus cari dulu nih dari karena gak ada di contoh walaupun ada di slide setelah ini nah, ini yang 3 per 2 juga jadi ini maunya kalian menulis sampai suku keempat gitu ya kelimanya kalian tulis titik-titik yang pangkat 0 suku konsantannya berapa pangkat 1 berapa pangkat 2 berapa 3 berapa 4 berapa yang kelima kalian tulis titik-titik lalu dicari kok oke ya singkatannya seperti ini ya scene X nya sudah diberikan disini tapi kalian kalau bisa cari lagi sendiri McClory nya benar-benar scene X atau enggak nah, lalu yang ini disini tertulis di min 1 sampai 1 sebenarnya ini syaratnya ada lagi syaratnya ada lagi ada kasus misalnya kayak P nya itu bilangan asli ini berlaku untuk semua X sebenarnya nah, itu karena syaratnya banyak saya ambil irisannya aja paling min 1 kalian harus lihat-lihat lagi kalau P nya bilangan asli tentu dia jadi polinom aja kan nah sekarang kalau misalnya kalian punya F X sama dengan E pangkat X kuadrat tambah X lalu ditanya turunan keempatnya di titik 0 berapa nah, kalian bisa manfaatkan daerat McClory daerat McClory ini E pangkat X 1 tambah X tambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan 4 faktorial ini kalau diganti dia ya, ini diganti itu nah cara memanfaatkannya gimana kita tahu di koefisien dari X pangkat 4 itu sama saja dengan F 4 0 per 4 faktorial jadi ini kalau dikalikan dengan 4 faktorial itu jadi turunan keempat di 0 langsung daripada kita harus menurunkan secara manual pelan-pelan nah oke nah, jadi kita harus cari koefisien ini caranya gimana kita harus lihat yang di daerat ini yang muncul X pangkat 4 itu dapat dari mana saja yang ini nggak ada kan yang ini ada nih dari X kuadrat pangkat 2 yang ini juga ada dari ini pangkat 1 ini pangkat 2 jadi 2 kali 1 tambah 1 kali 2 jadi pas 4 gitu ada ini koefisiennya 3 gitu kan 3 per 3 faktorial jadi setengah nah ini juga ada nih dari X pangkat 4 nah kalau pangkat 5 sudah nggak ada ini pangkat terkecilnya sudah pangkat 5 kan jadi cuma ini aja nih tinggal dijumlakan tuh dan udah tinggal ini dikalikan dengan 4 faktorial dapat 2 7 selesai itu kan sesederhana ini nah kalian bisa manfaatkan untuk mencari ini juga ya cara yang tadi nah untuk e pangkat sin ini hati-hati ya e pangkat sin kan jadi 1 tambah sin X tambah sin X kuadrat per 2 faktorial sin X pangkat 3 per 3 faktorial dan setengah nah sinnya kalian ganti jadi jadi oke ya ini jadwalnya agak bentrok ya dengan gak apa-apa ya nah darat Taylor ini sama aja sih dengan darat McClurin tapi disini hasilnya adalah darat yang berpusat di C ini nah kalau C-nya ganti jadi 0 itu jadi darat McClurin kalau untuk C yang lain namanya darat nah misalkan ini tentukan darat Taylor dari e pangkat X di sekitar 2 ya kalian seperti tadi lakukan turunan masukkan X-nya jadi 2 sekarang jadi 2 bukan 0 lagi ya jadi 2 tinggal diganti ke rumus darat Taylor-nya udah jadi tentu ini kalian boleh juga jalan dari darat McClurin ya e pangkat X 1 tambah X tambah X kuadra tambah X pangkat 3 tata-tata ganti jadi X pangkat min 2 supaya jadi darat berpusat di 2 gitu nah tapi kan yang di kiri itu maunya e pangkat X aja jadi yang min 2 ini pindah ke kanan gitu kan yang min 2 ini kan 1 per e pangkat 2 ini pindah ke kanan jadilah seperti ini ya kira-kira seperti itu nah ini silahkan coba kerjakan ini ya sekian dari saya dan terima kasih ya kira-kira ya kira-kira selamat menikmati